Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemerintah sekalian sesuai janji saya Pada episode ini saya akan coba membahas tentang ilmu alam Nasra Astagfirullah Ilmu ya kahar atau ilmu kaharullah Kahar atau memaksa atau gagahnya Allah itu Cukuplah Allah yang memiliki kuasaan dan kegagahan atau memaksa Saudaraku sekalian ilmu kaharullah ini Ilmu yang mengamalkan asma'ul husna yang didalamnya ada ya kahar Kahar ya kahar Ya kahar Ilmu ini adalah menurut pengetahuan saya ilmu tingkat tinggi Karena di dalam ilmu ini ada penimboy kita tahan daripada segala duri Tahan segala benda, tahan segala sihir Tahan segala sesuatu yang sifatnya mengganggu kita Ilmu ya kahar ya kahar ya kahar Kaharullah joharku Ya Allah joharku Ada panjang sedikit lagi ayatnya Kalau kita jelaskan tentang ilmu ya kahar ini Tubuh kita seperti ada perisai Keunikan ilmu ya kahar ini luka kita tidak berbekas Saudara sekalian Atina Ketika kita bacok dengan ilmu misar sir Sir itu kulit kena Alhamdulillah serah kulit kena Tapi kalau ya kahar ini kulit kita tidak kena Kenapa kulit kita tidak kena Setiap kita menghadap kiblat dan selesai tahajud Kita salat sunat dua rakaan Mohon hajat kepada Allah Ini ada salat hajatnya Salat hajat kita salat hajat Wuduk dengan sempurna Meminta supaya kulit kita Dijaga oleh Allah terhadap segala macam bentuk senjata Jadi ilmu ya kahar ini Kalau kita amalkan Sebelum mengamalkan kita harus buat tali dulu Tali itu kita ukur ke dada kita Pas ukur sampai ini panjang dipotong tali Jadi setiap malam satu tali Setiap malam satu tali Dan tali itu kita ukur panjangnya sama Panjangnya sama Jadi apabila kita mengamalkan ilmu ini Terus rutin setiap malam Setelah salat hajat itu Kita rutinkan, rutinkan, rutinkan Lantas kita bermimpi Mimpinya Tidak saya sebut bagaimana proses mimpinya Karena ini memang bukan untuk mengajarkan ilmu Tetapi mengupas tentang level-level ilmu Jadi harus dipahami para Teman-teman yang menonton Dan permintaan netizen Kalau saya tak sebut apa itu mimpinya Apa sebut itu makrifatnya Sama dengan saya menurunkan ilmu Karena menurunkan ilmu secara Kami orang Aceh tidak ada izazah Dalam Aceh di Aceh Selatan Penutupan ilmu Seperti banyak orang kiai Banyak orang hebat Saya izazahkan kepada kamu ilmu ini Kalau menurut kami izazah tidak ada Orang Aceh Selatan tidak pernah mengenal izazah Izazah itu Itu kita sudah sombong namanya Karena Yang bisa menjadikan ilmu itu jadi bukan izazah Tetapi ilmu itu adalah doa Doa itu permintaan kita kepada Allah Azza wa Zala Supaya doa kita terkabul Apa yang harus kita lakukan Istifar dululah kita Apa segala macam Atau sepertiga malam kita amalkan Jadi Tidak ada izazah dengan Oh ini saya izazahkan kepada kamu Ayat patiah ini Siapa kita yang bisa mengizazahkan Mengkadimkan ilmu itu bisa jadi Makanya orang yang mengambil ilmu kepada saya Ataupun kepada almarumaya saya Kepada gurunya Kepada guru-gurunya Itu siapapun mengambilnya Tahu saja maripatnya Tahu saja mantra-nya Doanya Tahu tanda jadinya Cara pengamalannya Jadi yaudah Yang menentukan jadi itu Keyakinan kita Meratifkannya tiap malam Bukan karena izazah itu Tidak ada izazah itu Izazah itu pasti ilmu masuk itu Itu menurut saya Tapi menurut orang lain Wallahu'alam Dan saya belum tentu benar Saya mengatakan menurut ilmu saya Karena dari episod pertama Dan episod selanjutnya Saya hanya membahas ilmu Aceh Selatan Dan itu menurut konsep ilmu Aceh Selatan Jadi apabila suatu malam Setelah bermimpi Anda mimpi itu sampai Tanda-tanda mimpinya Anda amalkan lagi ilmu Ilmu apa ini Anda amalkan lagi ilmu Jadi apabila anda bermimpi Dan mimpi tanda-tanda jadi ilmu Ya kahar ini Sudah terjadi pada diri anda Sudah ada mimpi Anda amalkan lagi ilmu ini Anda amalkan lagi Jadi sebelum anda mengamalkan ilmu itu Anda ukur dulu tubuh anda dengan Dengan benang tersebut Sesudah itu Coba anda amal baca Ayatnya tiga kali Atau tujuh kali Sesudah itu anda coba ukur ulang Tali yang sudah dipotong itu Apabila tali itu sampai kepada Pas satu pas-pasnya Berarti mimpi itu belum pas Berarti belum 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 sempurna Belum jadi ilmunya Tapi apabila Tali tersebut anda ukur pap Pendek ya Pendek Pendek itu tanda yang sudah jadi Karena kenapa Tubuh anda sudah dilapisi Oleh satu nur yang cukup kuat Yang anda tidak nampak Nur Jadi kenapa ilmu Ya kahar ini kulit kita tidak berbekas Kalau kulit ilmu sir itu kena Tapi kalau ilmu ya kahar ini Ketika ditembak dibacok Dia kira-kira Tiga meli atau satu meli lagi Sebelum sampai ke kulit itu sudah ditahan itu Intinya waktu dibacok ditembak Kulit kita tidak kena oleh peluru Ataupun senjata sajam Karena dibaluti oleh Ada satu cahaya nur yang cukup kuat Jadi yang kena cahaya itulah Jadi yang kena itulah Jadi makanya Tubuh kita seperti ada balut Makanya waktu diukur tali itu Dia pendek Seperti sudah ada satu yang membalut di tubuh kita Kita tidak terasa Tapi tali itu yang membuktikan Tubuh kita sudah dibaluti oleh sesuatu Nah apa Jadi apabila Kita ditikam Ilmu lain itu pisau sampai Tetapi kalau ilmu Ya kahar ini Sekuat apapun kita tusuk Dia intinya satu meli atau dua meli Sudah tertahan itu Kulit kita tidak kena Kita paksakan pisau patah Inilah kehebat tanah badan ilmu ya kahar Ya kahar itu Jadi ilmu ya kahar ini Saya pernah konsultasi dengan beberapa orang Saya bukan kiai atau ulama Saya bukan kiai abu Abu lah Abun Yang ada di Cek Selatan Katanya ilmu ini adalah ilmu tidak menyimpang ilmu tauhid Karena betul-betul mentauhidkan Apa Ilmu tauhid tingkat tinggi Jadi walau alam Tapi Saya juga tidak Tidak ada niat untuk membagi ilmu ini Karena memang ilmu ini Dalam season-season video saya buat ini Hanya untuk membahas Tentang Level-level dan jenis-jenis ilmu kebal yang ada di Aceh Selatan Jadi itu saja saudara-saudara sekalian Saran saya Jika anda ingin menuntut ilmu yang seperti saya bilang ini Anda datang saja ke apa Cari saja ilmu guru yang ada di Aceh Selatan Yang sopasti bukan saya Karena di rumah saya terkadang ada orang Malaysia tanpa diundang sudah datang Ada yang dari Brunei, ada yang dari Singapura, ada yang dari Palembang, ada yang dari Jakarta Bahkan ada anak-anak Bahkan ada bisu Thailand yang tiba-tiba sudah hadir ke rumah Saya tidak pernah mengundang Saya tidak pernah niat untuk membagikan ilmu ini Karena saya tidak mau menanggung dosanya dunia dan akhirat Tetapi ingat Ya tetapi ingat ilmu ini Saya ambil dari ayah saya Ayah saya banyak gurunya Dan ilmu ini banyak di Aceh Selatan Saya bukan satu-satunya penguasa ilmu ini Bahkan banyak orang lebih hebat dan lebih sakti Saya ingatkan kepada Bapak Almarhum ayah saya itu mewariskan kitab ilmu ini kepada saya Sebanyak Tiga buah buku setebal ini Di dalamnya ilmu-ilmu kesaktian semua Saya baru satu buku saya kuasai Baru satu buku saya kuasai Dan saya dengan sejentuhan Pak ayah pernah menang depus tingkat nasional Bagaimana dengan Almarhum ayah saya menguasai ilmu sebanyak itu Dan bagaimana guru-gurunya Guru-gurunya Jadi kalau anda memang berminat sekali dengan ilmu ini Yang saya yakinkan Dari saya tidak akan pernah saya ajarkan Karena permintaan dari almarhum ayah saya Jangan diajarkan kepada siapapun Kecuali kepada keturunan saya Tapi ilmu ini banyak di Aceh Selatan Maka kalau anda berminat Carilah guru yang ada di Aceh Selatan Jadi jangan putus asa dari remat Allah Yang sepasti dari saya Karena sudah permintaan dari almarhum ayah saya Cuma keturunan dan keluarga saya yang saya ajarkan Itu pun ada syaratnya Orang-orang yang betul saya yakini Dekat dengan Allah Takarub dengan Allah Kalau jiwanya pemarah Itu tidak ada dianjurkan oleh almarhum ayah saya Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!